Tol Probo Wangi atau Tol Probo Linggo Banyuwangi merupakan bagian akhir dari Tol Trans Jawa. Pembangunan tol dengan panjang total 177,4 km itu terbagi dalam dua tahap, dan pengerjaan konstruksinya telah dimulai Februari tahun 2023. Pembangunan tahap 1 dimulai dari Gending Probo Linggo, hingga Besuki, Situ Bondo, dengan panjang 49,68 km. Sedangkan tahap 2 dimulai dari Besuki hingga Banyuwangi dengan panjang 127,72 km. Dari dua tahap tersebut, hanya tahap 1, Gending Besuki, yang konstruksinya mulai digarap. Pembangunan ruas tol yang jadi bagian dari proyek strategis nasional itu, diperkirakan selesai pada akhir 2024 atau paling lambat fungsional di awal 2025. Lalu, selanjutnya bagaimana dengan pembangunan tol Probo Wangi tahap 2, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPPJN, Jawa Bali, Rahman Taufik membeberkan kelanjutan proyek jalan strategis nasional tol Probo Wangi dalam acara kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI di Situ Bondo, Jumat-Tanggal 2 Juni tahun 2023. Untuk saat ini kami berfokus kepada penyelesaian tol Probo Wangi tahap 1, Gending Situ Bondo dengan target selesai tahun 2024 atau paling lambat awal 2025 sudah fungsional, ungkap Kepala BPPJN Jawa Bali itu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPJN Jawa Bali, dalam sesi tanya-jawab bersama Kepala Desa dalam kunjungan kerja dapil pembangunan ruas tol Probo Wangi oleh anggota Komisi 5 DPR RI di Aula Kecamatan Suboh. Sentimen negatif dari prediksi sepinya pengguna tol Probo Wangi membuat kontrak yang sudah diteken sejak 2017 sempat mandek sebelum kemudian dilanjutkan kembali pada Februari tahun 2023. Rahman juga menegaskan pihaknya terus berusaha untuk membangun sentimen positif untuk mensukses proyek strategis nasional itu. Agar Trans Jawa bisa terkoneksi secara menyeluruh, imbuhnya. Lebih lanjut, Rahman turut memaparkan progres pembebasan lahan tol Probo Wangi tahap 1 Gending Situ Bondo yang dibagi dalam 3 paket telah menyentuh angka di atas 50%. Untuk progres pembebasan lahan tol Probo Wangi Gending Situ Bondo, paket 1 sudah capai 92,02%, paket 2 capai 70,6% dan paket 3 sudah 28,48% untuk pembebasan lahannya, papar Rahman. Ditanya tentang kecilnya progres pembebasan lahan di paket 3 Paiton Besuki, Rahman menjelaskan, banyaknya sengketa lahan yang terjadi di masyarakat menjadi salah satu penyebab kecilnya persentase pembebasan lahan di Kecamatan Besuki, Situ Bondo. Kendati demikian, Rahman mengestimasi, pencairan dana pembebasan lahan tol Probo Wangi tahap 1 akan cair sekitar akhir Agustus. Bahkan bisa lebih cepat bagi masyarakat yang dokumennya sudah lengkap dan tervalidasi. Untuk yang sudah clear, saya estimasi kalau dari Juni, akhir Agustus sudah bisa cair. Bahkan bisa lebih cepat, tapi proses administrasi di Kemenkeum memang sedikit memakan waktu, pungkas kepala BPPJN Jawa Bali itu perihal pembebasan lahan untuk tol Probo Wangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.